Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Selama ini kan kita tahu kalau di daerah-daerah di Indonesia Terdapat semboyan-semboyan, slogan-slogan, jargon-jargon Atau apapun itu sebutannya Untuk para ASN di daerah masing-masing Sehingga satu daerah dengan daerah yang lain Mempunyai semboyan-semboyan yang beda lah gitu kira-kira ya Dan Bapak Presiden kita mengakui Apabila semboyan-semboyan yang berbeda antara satu daerah yang lain Ini memperkaya perbedaan di negara kita Kita kan sudah berbeda banyak Mulai dari sukunya, mulai dari bahasanya Ini juga semboyan-semboyan ASN di daerah yang satu sama yang lain Menambah kaya Indonesia Gitu kira-kira katanya Tapi di sisi lain Bapak Presiden menyatakan Apabila sebaiknya Semboyan-semboyan yang disebut juga dengan core values ini Lebih baik kalau se-Indonesia bisa makan Akhirnya pada hari Selasa 27 Juli 2021 Bapak Presiden menyatakan bahwa core values para ASN di Indonesia Menjadi berakhlak Dan juga employee brandingnya disamakan menjadi bangga melayani bangsa Puyeng saya mau ngedenger istilah-istilah bahasa Inggrisnya asli deh Sebenarnya alasan Bapak Presiden saat mengumumkan hal ini Ya normatif-normatif aja Kalau saya mah hadir disana dan mendengarkan Bapak Presiden Menjelaskan semuanya Ya pasti nundutan Ya pasti ngantuk Saya sih berpikirnya Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini Cuman marketing-marketingan aja Pencitraan doang Atau hal-hal semacam itulah ya Paham kali ya semuanya Saya dan juga kawan-kawan saya Dan mungkin seluruh rakyat jelata di Indonesia Perkara hal ini Lihatnya nanti Bukan sekarang saat Bapak Presiden Menyatakan hal ini Apakah nanti Dalam prakteknya ASN benar-benar berakhlak Baik itu saat dia sedang di kantor Ataupun saat sedang di luar kantor Jangan sampai itu Ada kasus-kasus yang mencerminkan ASN Indonesia tidak berakhlak lagi Ya selama ini kan kita sering dengar kabar-kabarnya Di berita-berita yang beredar Di dunia maya Ataupun layar kaca Dan tentu saja Pada saat melayani kita semua Sebagai rakyat jelata kan pengennya Beneran tuh Employee velusnya Bangga melayani bangsa ini Benar-benar dilakukan Sehingga kita sebagai rakyat jelata Bisa terlayani dengan baik Apalagi yang kita sering urusin Pajak bermotor Iya nggak? Tapi setidaknya Walaupun sekarang Baru di atas kertas Keputusan Bapak Presiden ini Seakan-akan Seakan-akan ya Manut juga Dengan apa yang dikatakan Oleh IBHRS Ya bukan sekedar IBHRS sebenarnya Ustadz-ustad yang lain juga Sering mengatakan hal yang sama Apa coba? Iya Dari dulu Dari dulu IBHRS Dan juga Ustadz-ustadz di Indonesia Sering berkuar-kuar Bahwa Yang terpenting Untuk memperbaiki negeri ini Adalah Perbaiki Akhlaknya dulu Negara yang mengedepankan Kesadaran Dalam menjaga Akhlak mereka Akan menjadi Negara Yang maju Dan juga Berkualitas Apabila para sahabat tertarik Untuk berkomentar Silahkan Tuliskan Di kolom Bawah ini Saya Yusuf Pamit undur diri Wallahualam bisoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax